Oke, berikut ini cara untuk mengisi aktivitas perkuliahan sama absen mahasiswa. Supaya di keras aktivitasi data itu sudah ada, jadi tidak manual. Pertama login dulu di AIS, kemudian masuk ke menu dosen, menu perkuliahan, menu aktivitas perkuliahan. Oke, sambil dia proses. Kemudian akan tampil mata kuliah yang sedang diajarkan. Misalkan ini, jaringan komputer. Nah ini misalkan saya, jadi kalau sudah mengajar berapa hari yang lalu, tapi lupa, tidak masalah. Kita klik dulu agenda perkuliahan, isi nama pertemuan-pertemuan keberapa, misalkan pertemuan ke-2, kemudian di tanggalnya, tanggal berapa. Jadi kita bisa ubah, mundur, atau maju kalau mau cicil. Dan kita simpan. Oke. Oh ini, ini agenda perkuliahan. Nah di sini, ini berarti 10-nya salah ini. Hari Kamis ya, sekarang tanggal 7. Oke, kita tambah pertemuan. Pertemuan 2. Kemudian di sini menjadi pertemuan 14 ya, kita bisa ubah. Kemudian simpan. Kemudian kita pilih di sini dosennya masuk. Kemudian kita klik absen mahasiswa. Jadi nanti kita panggil namanya masuk atau tidak gitu. Jadi kita cinta masuk dan seterusnya. Setelah itu disimpan. Nah untuk laporannya, nanti bisa kita cetak agenda perkuliahan. Jadi nanti apa yang sudah ditulis akan tampil di sini. RPS bisa ditaruh di sini. Ini agenda perkuliahan sudah ya. Buku ajar bisa ditambahkan, tapi tidak terlalu wajib. Poin yang penting di agenda perkuliahan. Jadi bisa dilihat seperti itu. Oke. Itu saja.